Seorang pengasuh pondok pesantren di Lumajang, Jawa Timur, selasasi yang dilaporkan ke Polres Lumajang atas dugaan menikahi anak berusia 16 tahun tanpa sepengetahuan orang tuanya. Informasi yang kami hadirkan bersama 5 berita kriminal lainnya dari berbagai daerah yang kami rakam dalam Busun 6. Polisi menggerapak sebuah rumah kos-kosan yang diduga dijadikan tempat penampungan sepeda motor curian di Kelurahan Lalo-Lara, Kota Kendari, Solusi Tenggara, Selasa Malam. Penggerbekan dilakukan setelah polisi menangkap dua tersangka curanmor, Masye dan Riswan yang beraksi di Kecamatan Bondoala, Kebupaten Konawe. Ada 4 unit sepeda motor yang diduga hasil curian di rumah kos ini. Polisi juga menemukan dua mesin pompa air, empat buah ponsel, sejumlah tabung gas yang diduga hasil curian. Untuk penyelidikan lebih lanjut, seluruh barang bukti dibawa ke Polsek Bondoala sementara kedua tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Warga desa Triwidadi, Kapanewon Pajangan Kebupaten Bantul daerah istimewa Yogyakarta, digemparkan dengan penemuan sesosok mayat berjenis kelamin perempuan yang telah membusuk di sebuah lubang pinggir ladang. Mayat pertama kali ditemukan warga sekitar yang mencium bau tak sedap. Timi nafis Pohors Bantul yang datang untuk melakukan oleh TKP menemukan bahwa mayat yang diperkirakan tewas sejak 3 hari lalu ini dalam kondisi tangan terikat tali plastik. Dari pelacakan identitas oleh polisi, belakangan diketahui mayat ini bernama Ponirah, warga Triwidadi dan mempunyai ruayat depresi. Mayat Ponirah kemudian dibawa ke rumah sakit bayang ke Arab Pol Dede Iye untuk diatopsi. Warga Kecamatan Cikembar, Kepupaten Sukabumi, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan kerangka manusia di sebuah kebun kosong di belakang sebuah perumahan dalam kondisi sudah mengering. Temuan kerangka manusia diduga masih utuh ini, pertama kali ditemukan seorang pencari rumput. Diduga kerangka manusia ditemukan berjenis kelamin perempuan dengan ciri-ciri memakai celana panjang warna merah, kaos putih, dan pakaian dalam. Untuk proses penyelidikan, kerangka dibawa ke RSUD R. Syamsudin, SH. Seorang pria di kota Yogyakarta diringkus polisi setelah terekam CCTV membobol mesin ATM di sejumlah gerai ATM di kota Yogyakarta. Pria beridisial AB alias Anggil, berusia 28 tahun asal ngawen Gunung Gidul Yogyakarta ini, masuk ke ruang mesin ATM dan mengeluarkan sebilah tongkat dari saku belakang celana yang digunakan untuk membuka paksa pintu mesin ATM. Meski sempat berhasil merusak paksa pintu mesin ATM, namun pelaku gagal membongkar mesin utama ATM dan langsung kabur. Berbekalkan rekaman CCTV aparat Polresta Yogyakarta menciduk tersangka. Dari hasil pemeriksaan tersangka nekat membobol ATM, lantaran sempat gagal mengambil uang karena kartu ATM-nya tertelan mesin ATM. Atas perbuatannya tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Sebuah minimarket di jalan Tanjung Barangan, Ilir Barat 1, kota Palembang, Sumatera Selatan dibobol maling selasa dini hari. Dengan menggunakan penutup wajah pelaku yang terekam CCTV dengan leluasa masuk ke dalam minimarket dan menggasak 160 bungkus rokok senilai 7 juta rupiah. Karyawan minimarket baru menyadari terjadinya pencurian pada selasa pagi saat hendak membuka toko. Diduga pelaku sudah sangat mengenali kondisi minimarket. Kasus pencurian ini tengah diselidiki unit pidana umum Polresta Bes, Palembang. Seorang pengasuh pondok pesantren di desa Sumber Mujur, kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, selasa siang dilaporkan ke Polresta Lumajang atas dugaan menikahi anak perusia 16 tahun tanpa sepengetahuan orang tuanya. Kasus ini terbongkar setelah warga desa setempat ramai membicarakan pernikahan yang diduga terjadi 15 Agustus tahun lalu. Mengetahui anaknya menikah tanpa sepengetahuan keluarganya, orang tua si anak pun melaporkannya ke polisi. Sejumlah wartawan telah berusaha menghubungi terlapor via telepon, namun terlapor menolak memberikan keterangan. Pihak keluarga pelapor berharap kasus ini cepat dituntaskan polisi.